Mulai minggu depan, militer Israel akan memulai proses perekrutan kandidat dari Komunitas Ultra Ortodoks Israel untuk kebutuhan wajib militer. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pasukan militer Israel pada Selasa 16 Juli 2024. Isu itu sangat sensitif di tengah perang melawan Hamas yang terus berlangsung di perbatasan Gaza. Hukum di Israel mewajibkan warga Israel untuk bertugas di militer sejak usia 18 tahun selama 24 hingga 32 bulan. 21 persen anggota minoritas Arab Israel dan mahasiswa seminari Yahudi Ultra Ortodoks sebagian besar telah dikecualikan selama beberapa dekade. Kemudian pada bulan Juni, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan harus mengakhiri pengecualian lama bagi siswa seminari Ultra Ortodoks yang menciptakan ketegangan politik baru bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Militer Israel menyatakan, proses penerbitan perintah untuk pemanggilan awal gelombang pertama pada bulan Juli mendatang akan dimulai pada hari Minggu 21 Juli 2024. Pada selasa 16 Juli 2024, terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa Ultra Ortodoks dan polisi ketika puluhan orang memblokir Jalan Raya Utama Israel. Koalisi Netanyahu mencakup dua partai Ultra Ortodoks yang menganggap pengecualian tersebut sebagai kunci untuk menjaga konstituen mereka di sekolah-sekolah agama. Masalah itu telah memicu protes oleh penganut Yahudi Ultra Ortodoks yang jumlahnya mencapai 13 persen dari 10 juta penduduk Israel. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 19 persen pada tahun 2035. Penolakan mereka untuk ikut serta dalam perang yang umumnya mereka dukung merupakan perpecahan yang sudah lama terjadi dalam masyarakat Israel. Mereka juga menjauh dari militer yang merupakan wadah peleburan budaya yang mungkin menguji nilai-nilai konservatif mereka. Terima kasih telah menonton!